Polisi menangkap seorang dosen yang merekayasa video penyerangan di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Selain itu, polisi juga menangkap sopir baja yang berperan sebagai penyerang. Aparat Polsek Menteng, Jakarta Pusat menangkap Ferry Gunawan, seorang dosen yang membuat video perkelahian rekayasa di jalan Tamrin. Dosen yang baru terjun menjadi YouTuber ini sengaja membuat video rekayasa tersebut supaya pengikutnya bertambah di media sosial. Akibat perbuatannya, sang dosen dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Tadinya saya ingin buat konten bela diri. Dib mengedukasi para masyarakat. Bahwa pentingnya bela diri. Saya menyebar ke peduli Jakarta. Tersebut bermaksud untuk konten. Dan di dalam itu adalah pekelahian yang melibatkan seni bela diri Wing Chun. Saya hanya buat hiburan semata. Dan saya tidak memikirkan dampak ke depannya. Sementara itu Irawan dan Bejo, dua orang sopir baja yang dibayar sang dosen untuk menjadi pelaku penyerangan, juga diperiksa polisi. Bahwa dia pengen bikin konten itu. Terus dia janjiin saya dan teman-teman saya dibayar Rp500.000, Pak. Satu orang? Enggak. Itu empat orang, lima orang dibagi begitu. Itu nyuruhnya gimana? Dia nyuruh nanti pas dibakar pasan, bertabrakan, terus kau mumpul saya. Sebelumnya, Jagat Maya dihebohkan dengan video penyerangan di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Peduli Jakarta. Video yang belakangan diketahui merupakan rekayasa, menuai beragam komentar dari warganet. Rekayasa untuk menaikkan popularitas di media sosial juga pernah terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 6 Januari lalu, FAW, seorang pengemudi ojek online, ditemukan warga tergeletak dengan luka tusukan di tubuhnya. Namun, setelah diselidiki polisi, FAW diketahui hanya merekayasa penusukan tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Selengkapnya terkait kasus rekayasa perkelahian demi konten sudah bergabung bersama kami, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto. Selamat sore, Pak Heru. Dari hasil penyelidikan beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini, Pak, apa motifnya? Ya, selamat sore, Pak Anissa. Dari penyelidikan kami, kami sudah memeriksa 6 orang. 2 kita satikan tersangka, 4 kita jadikan saksi. Saksi ini adalah pelaku perkelahian yang direkayasa oleh saudara F. Jadi, mereka diperintah untuk pura-pura berantem, disekenariakan oleh F dengan gayanya dia, dengan caranya dia dilatihkan, tetapi dia mainnya di trotoar tamrin. Nah, setelah viral, kami melihat ada sesuatu yang aneh, Polsek Menteng, berserta jajaran, mencari siapa yang berantem. Karena pusat kota tamrin ini merupakan salah satu ikonnya Jakarta, membuat situasi yang tidak nyaman, kok ada berantem di tengah jalan. Nah, kami mencari. Setelah kami cari, salah satu dari pelaku berantem ini, dia mengaku hanya main-main, hanya sandiwara saja. Dia dibayar oleh seseorang yang diminta untuk pura-pura berantem. Nah, dari situ kita mencari siapa yang menyuruh, siapa yang men-skenariukan, dan siapa yang memviralkan. Gitu, Mbak. Baik. Sejauh ini memang motif utamanya hanya sebagai konten ya, Pak? Tidak ada maksud lain. Dan apa sebenarnya tujuan mereka membuatnya itu di wilayah keramaian seperti di MH Tamrin? Ya, kalau pengakuan dari tersangka, dia hanya membuat satu adegan yang sifatnya hanya untuk konsumsi dia. Tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan, dia melakukan transaksi dengan seseorang untuk memviralkan di dalam konten-konten yang ada, yaitu Jakarta Perduli sama akunnya si YIYN. Nah, ini sengaja diviralkan, terbukti, yang melihat sudah sampai 100 ribu sekian. Artinya memang dia niat untuk memviralkan. Alasan mereka hanya menunjukkan bahwa biladiri itu penting. Jadi, dengan biladiri dia bisa mengamankan situasi apabila ada kejadian-kejadian yang di Ibu Kota. Nah, yang menjadi garis bawah kami, bahwa ini adalah sesuatu pekerjaan yang menyesatkan. Bagaimana situasi Jakarta yang harusnya aman, dibikin film yang tidak aman. Ini sangat meresahkan, khususnya ada di sekitaran Tamrin ini, masyarakat bertanya, siapa yang berantem, siapa yang berantem. Nah, ini yang menjadi dasar kami untuk menangkap saudara F, yang kita jadikan tersangka. Gitu, Mbak. Berarti ini dianggap seperti meresahkan masyarakat, begitu ya, Pak. Apakah hal ini bisa dipidanakan, Pak? Betul, ini sangat meresahkan. Jadi, ada pasal yang kita sanggakan tentang IT, yaitu pasal 28 nomor 19 tahun 2016 tentang informatika. Kemudian pasal 14, ayat 1, ayat 2, nomor 1 tahun 1946, di mana sesuatu mengupload atau memberitakan berita bohong yang dapat meresahkan masyarakat, membuat gelisah itu hukuman atau tuntutannya 10 tahun, Mbak. Baik, saat ini sudah berapa orang yang diperiksa, Pak? Kami memeriksa 6, Mbak. Empat kita jadikan saksi, satu tersangka utama, satu lagi yang membuat video, ini masih kita periksa, kita dalamin keterlibatannya sampai mana, karena masih berproses, jadi yang kita jadikan tersangka, yang utamanya yaitu Saudara F. Baik, Pak, sejauh ini banyak sekali orang-orang yang membuat konten dengan bertujuan untuk viral di media sosial, namun dengan cara-cara yang salah dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Sejauh ini, himbawan dari kepolisian, apakah ada hal-hal yang ditekankan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terjadi? Betul, Mbak. Istilahnya kalau di meset adalah panjat sosial. Panjat sosial yaitu dia membuat konten-konten di mana konten itu akan diikuti followernya, akan di, apa kalau kita bilang di komentari, ini merupakan satu, sudah kebiasaan. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila konten-konten itu dibuat tanpa menunjukkan hal yang nyata atau diri kayasa, tidak real. Ini yang menjadi permasalahan. Dan konten itu menyulut atau membuat resah. Contoh yang kasusnya, kalau kita pernah mengingat, kasusnya Ratna Sarung Bain, dia bilang dipukuli, padahal sebenarnya bukan dipukuli karena dia sedang perawatan. Nah ini hampir sama. Tetapi pada saat itu karena politisnya tinggi, ada nilai politiknya, kalau ini dia iseng-iseng yang sifatnya meresahkan warga kita. Gitu mbak. Baik, terima kasih. Kambes Polheru Novianto, Kapolres Jakarta Pusat, sudah bergabung bersama kami di AYUSON.